Intro Pada video kali ini, kami akan mengunboxing iMac 24 inch dengan prosesor M1 keluaran terbaru dari Apple iMac M1 ini diperkenalkan pertama kali oleh Apple pada April tahun 2021 iMac yang kita unboxing ini adalah yang berwarna oranye Selain warna oranye, iMac 24 inch ini juga hadir dalam balutan warna hijau, kuning, merah muda, ungu, biru, dan juga perak Oh iya, sesuai dengan komitmen Apple untuk mengurangi jejak karbonnya, maka penggunaan plastik pada packaging dari iMac ini dikurangi secara signifikan ya guys Kita pindahkan dulu iMacnya ya, untuk melihat kelengkapan yang disertakan oleh Apple Kelengkapan pertama adalah Apple Keyboard dengan Touch ID Kepala Charger Kabel USB Type-C ke Lightning Dan tidak lupa Apple Magic Mouse Semua kelengkapan tadi datang dalam warna oranye ya guys Artinya disesuaikan dengan warna iMac yang kita beli Selain itu, semua kabelnya tidak lagi berbahan plastik, namun menggunakan kabel yang dikepang atau braided cable Bagian belakang dari Apple Keyboard dibalut dengan warna putih Sedangkan pada bagian depan, latar belakangnya berwarna oranye dan tombol-tombol berwarna putih dengan tulisan hitam Pada bagian atas keyboard, ada Lightning Port untuk mengisi daya Dan ada tombol untuk menghidupkan atau mematikan keyboard Yang paling penting, keyboard datang dengan tombol Touch ID Untuk kabel charger keyboard dan Apple Magic Mouse hanya disediakan satu Dan bisa dilihat di sini untuk bentuk kepangan dari kabelnya Ujung yang ditancapkan ke keyboard dan mouse adalah yang bertipe Lightning Sedangkan ujung lainnya bertipe USB-C Bagian bawah dari mouse berwarna oranye dengan satu tombol untuk menghidupkan atau mematikan mouse Dan Lightning Port untuk mengisi daya Dan bagian atas dari mouse berwarna putih Pada kepala charger, selain ada port untuk memasang kabel pengisi daya Juga ada port untuk kabelan Port untuk kabelan ini hanya ada pada model iMac 24 inch versi tertinggi Oh iya, untuk di Indonesia sendiri, iMac 24 inch hadir dalam dua versi Yaitu versi 2 port dan versi 4 port Jadi, iMac 24 inch versi 2 port tidak ada port lamnya Perbedaan lain dari kedua versi iMac ini terletak pada jumlah core GPU-nya IMac 24 inch dengan dua port datang dengan 7 core GPU Sedangkan versi tertinggi iMac 24 inch hadir dengan 8 core GPU Bagaimana dengan harga? IMac 24 inch dua port dengan kapasitas 256GB dijual seharga 20,49 juta Sedangkan iMac 24 inch dengan empat port dijual seharga 23,99 juta Dan 26,99 juta untuk kapasitas masing-masing 256GB dan 512GB Buku manual iMac ini juga hadir dengan aksen oranye Sepertinya Apple benar-benar total dalam pemilihan warna ya guys Sampai-sampai stiker yang diikut sertakan pada paket penjualan berwarna orange dalam dua versi Gelap dan juga terang Oke, selanjutnya kita langsung buka saja penutup iMac-nya Selamat menikmati Jangan lupa stiker di bagian sampingnya juga dibuka Terakhir penutup layarnya kita buka yuk Bagian bezel dari layar menggunakan aksen putih Untuk memasang kabel charger tinggal dekatkan dan konektor akan terpasang secara otomatis karena ada magnetnya Setelah iMac hidup Untuk menyetujui syarat dan ketentuan Kemudian silakan buat akun dan juga password Setting selanjutnya disesuaikan dengan preferensi kita Terakhir jangan lupa mengkonfigurasi sidik jari menggunakan Touch ID Setting Touch ID adalah sama seperti pada iPhone Setelah setting selesai, maka iMac dapat digunakan IMac M1 24 inch ini datang dengan Mac OS Monterey Nah kita sudah sampai di akhir video Kalau kalian suka dan terbantu dengan adanya tutorial pada video kali ini Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya Sampai jumpa pada video Suns Channel berikutnya Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya